Oke, yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan Ijin menyampaikan Hari ini Sudah dilaporkan Kegiatan terkait Yad Bank Dari sodara BW Dan sodara Sodari P Di Polsek, eh di Polres Jakarta Selatan Hari ini sudah Dilaporkan Nanti perkembangan lebih jelasnya Biar Ibu kasih Humas, Borja Selatan yang akan menjelaskan Waktu dan tempat saya persidakan Ibu Silahkan Baik, terima kasih rekan-rekan semua Mohon izin Sudah kita terima Laporan Polisi dari Saudara kita Sahabat Polisi Indonesia Jadi kejadian yang kemarin Yang dilaporkan Berupa Hanya prank Namun demikian Dilaporkan oleh Sahabat Polisi Ya, ke Polres Jakarta Selatan Kejadiannya adalah di Polsek Kebayaran Banu Eh, Kebayaran Mohon maaf Baik Lanjut Nanti bisa dijelaskan oleh pelapor Yang Ini yang bisa menjelaskan Agama juga Agama juga Boleh kak? Lagi kak? Sudah? Sudah? Oke Hari ini kita melaporkan BW dan istrinya Pe Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia Kami melaporkan karena apa? Karena disini terjadi Prank Atau pembodohan masyarakat Sehingga kami harus bertindak Untuk memperbaiki Nama Institusi Polri Ini ada di visi hukum kita Sahabat Polisi Maju pak Agak maju Pak, pasal apa aja Masakan laporannya apa aja Pasal yang kita kenakan Yaitu Pasal 220 Ya, 220 Karena Agak keras boleh pak Volume Karena beliau itu Melaporkan Tentang Sebuah peristiwa KDRT Yang ternyata Mereka cukup sadar Bahwa itu adalah tidak ada Dan ini juga Menjadi proses pembelajaran Buat kita semua Sebagai warga masyarakat Jangan bermain-main Dengan permasalahan hukum Apalagi itu dilakukan Di kantor polisi Itu kan institusi yang memang Dibentuk oleh undang-undang Jadi kita saling menghormati Dan saling menghargai Saya rasa Demikin Pasal yang dikenakan Dan ancamannya Seperti apa Ancaman rumah Ya Lumayan lah Artinya untuk Pasalnya Pasalnya Nanti biar ada pengembangan lagi Dari Dari penyidik Apakah ada junto Dan segala macam Di pengembangan Yang sudah dilaporkan saja pak Ancaman hukuman Ancaman hukuman Tahun bulan Tahun bulan Tahun bulan Bang, namanya apa bang? Saya Saya ikut Baik, tekan-tekan Buktinya 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 Kita serahkan semua Nanti Apa aja Apa aja Video tampilan mereka Segala macam Itu kan Buktinya 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 Bang, bang, kalau Minta maaf Bagaimana bang? Untuk sementara Belum ya Kita masih Lanjut proses hukum Kalau seandainya Bukan minta maaf Tetap dilanjutkan proses hukum Kanan, bang, kanan Kanan, bang Gini, 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 gini Gini, gini, gini Gini, gini, gini Gini Tadi Baik, sini Pemanggilan 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 Buka, gini Gimana? Pemanggilan Baru laporan Ya Yang pertama Yang pertama Buktinya 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 Bisa dijelaskan Kasusnya akan berapa lama Tengah, bu Tengah Akhirnya Bain akan dipanggil Setelah laporan ini Baik rekan-rekan Setelah kita Menerima laporan polisi Dari sahabat Polisi Indonesia Kita akan proses Ya Jadi diproses Nanti kita mengumpulkan barang bukti Kemudian memeriksa saksi-saksi Ya itu Kemudian proses berjalan Ya Jadi untuk pidana Yang dimasuk unsur Dilaporkan Yaitu 220 Ya 220 KUHP Yang ancamannya Satu Satu tahun Empat bulan Bu Apakah Baymong sudah Meminta maaf secara langsung Ke pihak Polres Jakarta Selatan, bu Ya jika Jika memang Ada permintaan maaf Itu Tidak masalah Tapi Untuk Untuk proses Pelaporan Tetap berjalan Bu Ini kan ancamannya Di bawah lima tahun Bu Kemudian juga gak ditahan Bu Apa kemang ada Jalan dari Polres Iya nanti Penyidikan Kita lakukan Proses Lagi berlangsung Ya Itu saja Rekan-rekan Terima kasih Oke Terima kasih Bu Update nilai bu